Komplotan pengedar uang palsu ditangkap aparat kepolisian Polres Cianjur, Jawa Barat. Bank Indonesia memberi pelatihan pada anggota Babinsa bagaimana cara membedakan uang asli dengan yang palsu. Komplotan pengedar uang palsu yang sering beraksi di wilayah Cianjur, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian. Ketiga tersangka ditangkap di dua tempat berbeda di kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Lagi-lagi modus sebagai dukun yang dapat menggandakan uang digunakan untuk memperdayai korban. Korban yang percaya dengan iming-iming para pelaku memberikan uang hingga puluhan juta untuk digandakan. Meski tertipu, korban yang menerima uang palsu tersebut melapor kepada pihak kepolisian. Dari total korban sendiri ada sebanyak sembilan orang, kemudian kerugiannya ada sekitar 32.500.000. Kemudian dari barang bukti yang kita cita yaitu uang palsu sebanyak 64 juta rupiah yang terdiri dari pecahan ratusan ribu dan 50 ribuan. Peredaran uang palsu di masyarakat akhir-akhir ini dirasa cukup mengkhawatirkan. Terlebih saat menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran. Guna mengantisipasi peredaran uang palsu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Bank Indonesia Cabang Purwokerto menggelar pelatihan untuk membedakan uang palsu dan asli kepada 80 personal bintara pembina desa atau babinsa Kodem Cilacap. Mulai dari cara 3D, dilihat dirabah di Trawang, hingga menggunakan sinar ultraviolet serta cara-cara lainnya. Ini sebagai pekal rakan-rakan babinsa yang ada di lapangan, sehingga masyarakat khususnya tidak akan tertipu dengan uang palsu itu. Babinsa telah dibekali ini, ini nanti akan saya perintahkan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat binaannya yang ada di desa masing-masing, sehingga masyarakat ini tidak akan tertipu dengan uang palsu tersebut. Tingkat peredaran uang palsu Kabupaten Cilacap tidak terlalu besar dibanding kota lainnya. Namun biasanya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, jumlah peredaran uang palsu meningkat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.